Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Kita mencoba kembali Untuk meningkatkan kualitas Bacaan Quran kita Yaitu kita akan talaki Dalam surat Al-Ahqaf Ayat 17 sampai 20 Silahkan dipersiapkan Kita harus dalam kondisi Sudah berduduk Yang kedua Al-Qurannya harus di depan kita Dan simak bacanya Bismillahirrahmanirrahim Walladzi Kuala liwalidayih Uffin lakuma Ata'idhanini 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 Wahuma yastagithanillahi Wailaka Amin Inna Wa'adallahi Haqqa Fayakul Ma'adha Illa Asatil Al-awwalin Itu Ayat yang ke-17 Sekarang kita memasuki Ayat yang ke-18 Los Ula'ikah Alladhi Naghak Allayhin fee Umamin kud خalat kud خalat min kabili Kita masuk ke ayat 19 Dan sekarang ayat ke-20 وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْحَبَتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَسْتُكُونَ سَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Alhamdulillah, sahabat kurdan kelas 8, kita sudah mencoba untuk telakikan Surat Al-Ahqaf dari ayat 17 sampai 20 Silahkan dibaca, didengarkan, diulang-ulang, dan diikuti bacanya InsyaAllah, bacaan sahabat kurdan kelas 8 akan lebih berkualitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh